Angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Teringgalek ternyata masih dibawa IPM Kabupaten dan kota lain sesuai hasil pencermatan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPC Bupati tahun 2021 diketahui jika angka IPM Teringgalek 5 digit masih berada di Kabupaten dan kota tetangga Mengajuk keterangan Ketua Pansus 4 DPD Teringgalek upaya percepatan peningkatan IPM Kabupaten Teringgalek harus menjadi prioritas pembangunan kedepannya Pianya menekankan agar PM Kabupaten Teringgalek dalam setiap tahunnya mampu meningkatkan angka IPM Hal ini dimaksudkan agar IPM di Kabupaten Teringgalek tidak terlampau jauh di bawah Kabupaten dan kota lain yang ada di Jawa Timur Minimal bisa sejajar dengan Kabupaten dan kota tetangga Lebih lanjut Ketua Pansus 4 DPD Teringgalek, Soekarudin menyampaikan Saat ini angka IPM Kabupaten dan kota tetangga rata-rata berada padahal 75% Sementara itu angka IPM Kabupaten Teringgalek pada tahun 2021 lalu masih 70,06% Artinya IPM Teringgalek 5 digit masih berada di bawah Kabupaten dan kota tetangga Untuk percepatan peningkatan IPM IPM kita ini perlu dipercepat karena Untuk IPM ini benar-benar kemudian menjadi prioritas Agar kita ini IPM-nya relatif sejajar dengan Kabupaten dan kota lain Kabupaten dan kota lain di sekitar kita IPM-nya mencapai sudah di atas 75% Kita masih di angka 70,06 5 digit ini kan tentu agak berat Sehingga IPM kita nanti harapannya ya tidak terlampau jauh IPM Jawa Timur nanti di tahun 2030 kan targetnya akan 75-80% Maka kemudian agar kita ini sejajar dengan Kabupaten dan kota lain Maka ini perlu kerja serius Soekarudin juga menambahkan pada tahun 2030 mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menargetkan angka IPM Jawa Tim Sebesar 80% hingga 85% Sehingga Kabupaten Teringgalai juga harus bekerja keras Agar IPM-nya juga bisa meningkat dan mampu sejajar Dengan Kabupaten dan kota lain di Jawa Timur Terkait hal ini Pansu Sumpah DPD Teringgalai juga sudah memberikan rekomendasi Pada LKPC Bupati tahun 2021 Agar percepatan peningkatan IPM ini benar-benar menjadi prioritas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax